Selamat datang di channel Deretan Selebritis, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut jangan lupa bantu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Sepeninggal Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, sosok Fuji Kian terkenal. Namun, kini pacar tarik halilintar itu kena sentil Boy William. Bahkan, Boy William menyebut tante dari galas K itu Kian sombong setelah semakin terkenal. Memang, semenjak kematian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, keluarga H. Faisal sepertinya banyak mendapat berkah. Kepopuleran pun menghampiri anggota keluarga Faisal satu di antaranya Fuji. Kini adik Bibi Ardiansyah itu semakin populer bahkan menjalin hubungan asmara dengan YouTuber tarik halilintar. Semakin populer tak selamanya membuat Fuji banjir Fujian. Baru-baru ini, Fuji justru dicap sombong oleh Boy William. Bagaimana tidak, Boy William merasa kesal karena Fuji sulit dihubungi, bahkan butuh waktu berhari-hari untuk Fuji membalas chat dari Boy William. Secara terang-terangan, Boy menanyakan alasan Fuji jarang atau lama membalas chatnya di WhatsApp. Nyari dia susah banget sumpah. Nih ya, aku chat sekarang, balasnya besok, atau bahkan dua hari lagi baru dibalas, ujar Boy William dikutip Tribun Style dari kanal YouTube Fuji, Senin, tanggal 28 Februari tahun 2022. Aku tuh cepetnya di DM, jawab Fuji membela diri. Fuji kemudian menjelaskan jika dirinya memiliki sifat pelupa, bahkan dirinya juga benci dengan bumi notifikasi di ponselnya. Hingga akhirnya dia memilih untuk mematikan notifikasi di ponselnya tersebut. Sumpah aku tuh yang mau aku nih, aku ngeliatkan, terus di otak aku itu aku udah membalas, jelas Fuji. Aku tuh benci notif, notif WhatsApp, notif Instagram ada cuman suaranya nggak ada, cuman ada di notif doang, jelasnya. Tapi dia tiba-tiba waduluan, kita bales nih, hilang langsungan dua hari lagi. Mana ada orang kayak begitu wow, balas Boy. Coba kalau Bang Boy DM, pasti cepet banget. Langsung kayak 5 detik bales, kata Fuji membela diri. Kalau di WhatsApp susah, belum di-enter, udah dihapus, ngapain segala macem. Eh cek Bang Boy udah gue bales belum sih, tuturnya sembari menegaskan jika dirinya pelupa. Tak ingin dirinya dicap sombong, Fuji kemudian meminta Boy bertanya kepada sang manajer hingga tarik halilintar. Adik ipar mendiang Vanessa Angel tersebut rupanya baru membalas apabila di-telepon lebih dulu. Tanya tarik, baru aku bales kalau telepon. Kalau nggak nelpon, aku lupa juga. Harus nelpon dulu, ucap Fuji. Oh iya, lain kali geis aku telepon. Kalau nggak dibalas, eh nggak diangkat, itu bukan karena dia lupa, tenang geis. Tapi karena notifikasinya juga nggak nyala, nggak bunyi, tanda seboi liliam dengan nada kesal. Sementara itu baru-baru ini Fuji mendadak mengungkap kerinduannya pada bubi Ardiansyah. Sebagai adik, Fuji tentu masih merindukan sang kakak meski telah tiada. Seperti diketahui, bubi Ardiansyah dan istrinya Vanessa Angel meninggal akibat kecelakaan tunggal beberapa waktu lalu. Melalui unggahan di Instagram, Fuji mengenang momen ulang tahun bubi Ardiansyah. Fuji mengungkap perasaan cintanya kepada bubi Ardiansyah sekaligus mengucapkan ulang tahun untuk menantu Dodi Sudrajat pada tanggal 26 Februari tahun 2022 kemarin. Mengilik dari Instagramnya, Fuji mengunggah kompilasi video-video bubi semasa hidupnya. Terlihat momen kebersamaannya dengan sang kakak. Hai da pedi, happy birthday ya. Uti kangen banget dah. Kangen ketawa senyum dan tingkah konyol udah, tulis Fuji, dikutip Tribun Style Minggu tanggal 28 Februari tahun 2022. Menurutnya, bubi bisa menghidupkan suasana dan membuat orang lain senang saat ada di sekitarnya. Kekasih Tarik Halilintar ini mengungkap, bahwa kakaknya selalu melakukan apapun dari hati, selalu ikhlas, dan tidak pernah punya rasa dendam. Fuji kemudian berterima kasih ke kakaknya itu. Makasih banget udah ajarin Uti segala hal, makasih udah selalu menjadi abang yang baik dan sabar, tulis Fuji. Ia juga meminta maaf.